Satu unit toko buku dan percetakan yang terletak di tepi Jalan Lintas Timur atau Jalan Intim, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kewatan Pelawan terbakar pada Rabu 30 November pagi. Api membakar toko buku dan percetakan bernama pelawan itu hingga menghanguskan semua benda yang ada di dalamnya. Rumah toko tersebut ada dua unit yang saling berdampetan dan masing-masing empat lantai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Pekan Baru. Ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Yohanes. Terima kasih Rekan Firda dan selamat siang semua Tribun North dimanapun Anda berada. Saya Yohanes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelawan Topping Suriau. Kebakaran hebat melanda dua pintu rumah toko atau ruko yang berada di tepi Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan pada Rabu pagi lalu. Ruko tersebut digunakan untuk usaha percetakan dan toko buku yang bernama Pelawan, yang selama ini dikenal masyarakat khususnya di Kabupaten Pelawan maupun di Kota Pangkalan Kerinci. Kebakaran menyandut perhatian masyarakat karena tepat berada di tepi Jalan Lintas Timur yang merupakan jalan nasional. Alhasil memang tidak hanya proses pemadaman yang terhalang, proses atau jalur lalu ditas, kendaraan juga sedikit terhalang. Informasi yang kami dapatkan dari Polres Pelawan dan Polres Pelawan dan Polres Pelawan Pekerinci, kebakaran terjadi sekitar pukul 4 lewat 30 menit setiap hari. Ketika itu seorang taksi mata yang merupakan penjaga ruko bernama Fauzen sedang tersidur di lantai dua ruko tersebut, yang digunakan sebagai toko buku maupun percetakan tersebut. Sekitar pukul 4.30 atau setengah lima subuh, Fauzen terbangun karena mencium bau asap yang pekat dari lantai satu. khawatir atau curiga dengan asap tersebut, sehingga taksi melihat kebawah ternyata sudah banyak kepulauan asap dan tampak hati yang mulai menjalan di bagian bawah. Kemudian dia juga mendengar teriakan dari luar bahwa hanya ada kebakaran. Sekadar jika dirinya dalam bahaya dan kebakaran sedang melanda ruko tersebut, Fauzen otomatis menyelamatkan diri dengan melompas dari lantai dua ruko dari jendela bagian belakang. Beruntung memang taksi tidak mengalami luka berat dan hanya luka ringan saja. Berdasarkan sementara penyelidikan kepolisian, tribuner, kerugian mencapai sekitar 500 juta atau setengah miliar karena banyak kertas-kertas atau bahan-bahan percetakan yang terbakar, yang itu terbakar dan tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Mulai dari mesin fotocoping, mesin percetakan, dan semua yang ada di dalam usaha toko buku tersebut. Sampai saat ini, dugaan sementara pihak kepolisian kebakaran disubatkan oleh hubungan arus pendek atau cross-lating listrik, namun masih tetap dilakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakarannya. Berdasarkan konfirmasi kami juga dengan Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satu PPP Menda Pelalawat. Kebakaran memang bisa diterima sekitar pukul 5 kurang atau 5 subuh kurang, dan seluruh unit pemadam kebakaran diturunkan ke TKP sekitar pukul 5.10, dan puluhan personil juga diturunkan untuk melakukan pemadaman. Sebenarnya proses pemadaman cukup berat, karena kondisinya tepat di Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, selain itu memang tribunat, petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol tiga dinding ruko di tiga titik, dan menghancurkan semua sekat kaca, ataupun jendela, maupun pintu yang terbuat dari kaca, agar pemadaman maksimal dan petugas bisa masuk ke dalam untuk memadamkan api yang semakin berkobar, karena di dalam ruko tersebut terdapat banyak bahan bakar yang mudah terbakar tribunat. Sekitar 4 jam proses pemadaman, api sudah berhasil dikuasai, namun masih terlihat asap dari lantai 1 dan lantai 2. Kembali dilakukan pendinginan oleh petugas damker, hingga dapat dipadamkan secara total, dan tidak lagi mengeluarkan asap sekitar 6 jam sejak api ditemukan. Damker pelalawan menurunkan semua timnya, baik itu personil yang sedang off juga dipanggil untuk membantu pemadaman, dan sebanyak 7 unit mobil damker milik damker pelalawan dan juga milik badan penanggungan bencana. Kemudian dibantu juga oleh tim redku pemadam kebakaran dari perusahaan, yaitu PT Riau Andalampal MP3 atau RAPB. Sampai pukul 11 baru semua PKP bisa dikuasai, dan tidak ada lagi titik api maupun titik asap di lokasi. Demikian laporan kami kembali ke petugas Firda di studio. Baik, terima kasih Rekan Yonis Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Pelalawan Syaf Rizal. Berikut liputan untuk Anda. Karena kebakaran ini cukup membutuhkan tenaga dan unit yang banyak, untuk kebakaran hari ini kami menurunkan full tim unit dan full tim anggota. Ada berapa unit yang diturunkan damkar kita? WF1, WF2, 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 WF2. Yang off-off juga diturunkan semua? Yang off-off, otomatis. Otomatis, yang off langsung gerak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!